Terlepas dari kontroversinya, Korea Selatan yang mencapai semifinal di Piala Dunia 2002 tetap menjadi kisah menakjubkan. Tidak hanya untuk pertama kalinya Korea Selatan melangkah ke semifinal, tapi pasukan Daegu Quarriors menjadi satu-satunya tim Asia yang melangkah keempat besar Piala Dunia. Di semifinal, Korea Selatan bahkan sanggup merepotkan Jerman. Meskidir Panzer yang lebih matang akhirnya menang lewat gol Michael Ballack, kendati terjadi lebih dari dua dasar warsa lalu, prestasi tersebut masih saja diingat oleh rakyat Korea Selatan. Bahkan Gus Hiding, pelatih yang mengantarkan prestasi itu dikultuskan oleh masyarakat Korea Selatan. Lebih jauh lagi, Hiding menjelma semacam sindrom yang pada akhirnya membuat rakyat Korea Selatan tak sudi membiarkan tim nasionalnya dilatih oleh pelatih lokal. Tim nas Korea Selatan memang jarang dilatih oleh pelatih lokal. Dari tahun 2014 bahkan cuma Sintae Yong, pelatih lokal yang menangani Taegu Quarriors. Sisanya, Korea Selatan dilatih para pelatih asing. Mulai dari Uli Stilike, Paulo Bento hingga yang terbaru, Jurgen Klinsmann. Hal itu berbeda dengan, misalnya, tim nas Jepang. Dalam kurun waktu yang sama, samurai biru ditukangi oleh dua pelatih lokal. Mereka adalah Akira Nishino dan Hajime Moriasu. Khusus nama terakhir bahkan menjadi pelatih Jepang paling lama bertahan sepanjang sejarah. Sejak 2014, tim nas Jepang hanya dilatih oleh dua pelatih asing. Mereka adalah Javier Aguirre yang melatih dari 2014-2015 dan Fahid Halilhozik yang melatih antara tahun 2015-2018. Tidak dilatih oleh pelatih lokal, ironis bagi Korea Selatan. Apalagi selain Jepang, Korea Selatan adalah corong sepak bola Asia. Masa sih, dengan kekuatan sepak bola yang luar biasa, menghasilkan banyak talenta hebat seperti Kim Min Jae dan Song Hyong Min, tapi tak ada satupun pelatih lokal yang becus melatih tim nasnya. Sepanjang sejarah, Korea Selatan selalu sukses ditukangi pelatih asing. Dalam daftar pelatih The Warriors, pelatih asing selalu memiliki poin perlaga lebih baik ketimbang pelatih lokal. Sebutlah misalnya Paulo Bento yang punya 2,07 poin per game. Lebih baik dari Shin Tae-yong yang memiliki 1,29 poin perlaga. Kesuksesan Gu Siding hanya contoh lama. Namun dalam dua edisi Piala Dunia terakhir, disitulah kita bisa melihat betapa bagusnya Korea Selatan ketika dilatih orang asing. Edisi 2022 di Qatar kemarin, Korea Selatan yang dilatih Paulo Bento sukses melangkah ke-16 besar. Pelatih asal Portugal itu mengubah permainan Korea Selatan yang membosankan di 2014 dan 2018 menjadi lebih bagus. Di Piala Dunia 2022, Korea Selatan lebih banyak melakukan penguasaan bola, lebih banyak umpan dan umpan silang, serta memiliki lebih banyak tembakan tepat sasaran. Tak ayal kalau Taeguk Warriors sanggup lolos ke-16 besar. Di Piala Dunia 2022, Korea Selatan bahkan hanya menelan satu kekalahan di fase grup kalah melawan Ghana. Kendati begitu, Korea Selatan sanggup mengalahkan Portugal di laga terakhir grup H. Ini pencapaian yang tentu lebih baik dari dua edisi sebelumnya. Tahun 2014, ketika dilatih Hong Myungbo, Korea Selatan tak lolos dan cuma jadi juru kunci grup H. Lalu di Piala Dunia 2018 saat ditukangi Sinteyong, Korea Selatan memang mengalahkan Jerman, tapi kekalahan dari Sweden dan Meksiko memperlihatkan betapa buruknya Korea Selatan ditukangi pelatih lokal. Akibatnya, para penggemar sepak bola Korea Selatan tak sudi lagi menaruh kepercayaan pada pelatih lokal untuk melatih Taeguk Warriors. Mengutip Korean Times, badan riset di Korea Selatan, Galup Korea Research Institute, pada 2018 melakukan survei terhadap seribu dua warga dewasa. Hasilnya, 40 persen responden mengatakan mereka ingin Timnas Korea Selatan dilatih oleh pelatih asing. Sementara 36 persen ingin pekerjaan sebagai pelatih kepala Timnas Korea Selatan diserahkan pada orang lokal. Sedangkan 24 persen sisanya tidak menjawab atau menolak untuk menjawab. Kebetulan survei tersebut dilakukan usai tersingkirnya Korea Selatan Asuhan Sinteyong di Piala Dunia 2018. Kendati sudah lebih dari lima tahun lalu, namun masih ada survei lain yang selaras dengan survei tersebut. Dilansir Yonhap News Agency, Hankook Research menyurvei seribu warga Korea Selatan berusia 18 tahun ke atas dari tanggal 23 sampai 26 Desember 2023 lalu. Dari survei itu, 56 persen responden mengatakan tidak penting apa paspor pelatih Timnas Korea Selatan. Sebanyak 19 persen responden bilang lebih suka Timnas Korea Selatan dilatih orang asing, sejumlah 10 persen responden menginginkan Korea Selatan dilatih orang lokal, sedangkan 15 persen sisanya mengatakan tidak tahu apa-apa. Melihat data tadi, tidak aneh kalau pelatih lokal sering mendapat tekanan tinggi saat menukangi tim nasional. Ambil contoh apa yang pernah dialami Sinteyong. Saat menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018, dilansir The Korea Herald, Sint mendapat serangan dari haters. Jelang laga pembuka kontra Sweden, haters bilang Sinteyong hanya bisa melakukan trik bodoh. Dan itu beneran terjadi di laga kontra Sweden, Sinteyong menaruh Kim Sin Wook sebagai penyerang tengah daripada Song Hyong Min. Hasilnya tak ada satu pun gol tercipta. Pilihan taktik Sinteyong juga dikritik keras kalau menghadapi Meksiko di laga kedua. Namun ya, untungnya Sin berhasil menutupi dua kesalahan dengan kemenangan tak terduga menghadapi Timnas Jerman yang ceroboh di laga terakhir. Meski itu tak berpengaruh, Sinteyong tetap dipecat Korea Selatan. Entah berkaitan langsung atau tidak, namun sindrom Gus Hiding sepertinya telah mengakar kuat. Keberhasilan pelatih asal Belanda membawa Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002 telah menjadi bahan ulasan di mana-mana. Segala sesuatu tentang Hiding menjadi bahan pembicaraan di negaranya Han Soe itu. Ia pun merengkuh popularitas. Gus Hiding telah mengubah pemikiran Korea Selatan terhadap sepak bola, sehingga mereka sangat terbuka oleh pemikiran asing. Sindrom Hiding ini kemudian benar-benar merebak dan ditiru oleh para pelatih tim-tim di Korea Selatan. Selain menghipnotis dengan gaya kepemimpinannya, Hiding juga sukses menaikkan standar pelatih tim nasional. Dan standar itu sampai hari ini masih sulit dicapai oleh pelatih lokal Korea Selatan. Barangkali, karena inilah masyarakat Korea Selatan tak mau tim nasionalnya, dilatih orang Korea Selatan itu sendiri. Kesempatan pelatih Korea Selatan untuk melatih tim nasnya pun mulai menyusut. Bahkan keinginan untuk menjadi pelatih bagi pemain yang baru pensiun juga mulai berkurang akibat minimnya lapangan pekerjaan. Di lansir BBC Korea, tahun 2018 ada sekitar 10.000 orang berusia 20-40 tahunan memilih pensiun setelah bermain selama lebih dari 3 tahun di Korea Selatan. Karena minimnya panggilan melatih tim nas Korea Selatan, para pelatih asal negeri Gingseng pun memutuskan melatih tim nas negara lain. Misalnya Park Hang Seo yang sukses menukangi tim nas Vietnam setelah mengundurkan diri sebagai wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Kim Panggun justru melatih tim nas Malaysia. Shin Tae-yong? Ya, doi lebih lama melatih tim nas Indonesia ketimbang melatih negaranya sendiri. Hal itu ironisnya tidak terjadi pada sepak bola saja. Banyak pelatih Korea Selatan dari cabang lain justru melatih tim nasional lain. Seperti Lee Kisik yang melatih tim panahan Amerika maupun Park Jobong yang sudah 20 tahun melatih tim bulu tangkis Jepang.